Halo, aku Yohan. Di video kali ini, aku bakalan cobain salah satu produk cushion yang harganya murah, tapi produk lokal. Nah, apa itu? Tadam! Ini dari Pixi, Make It Glow. Jadi, udah banyak banget yang pake produk ini. Katanya ini tuh formulanya ringan, karena ini masih hitungannya BB Cushion, ya. Jadi, nggak yang full coverage banget, tapi cukup untuk menutupi. Katanya, aku baru mau coba ini. Kita buka aja langsung, ya. Oke, ini aku dapet promo pack-nya. Jadi, dalamnya udah ada reveal-nya, dan juga udah ada cushion-nya juga. Nah, ini aku ngambil yang medium beige. Ini karena aku baru pertama, jadi aku milihnya yang ini. Katanya warna tengah-tengah untuk kulit selalu mateng. Yang nggak terlalu gelap, tapi nggak terlalu terang, gitu. Oke, kita langsung buka aja, ya. Terus, kita coba aplikasiin. Ini jadi dalamnya udah ada 2 dus lagi, 2 kotak. Maaf kalau suaranya nggak terlalu kedengeran, karena disini berisik banget. Ini. Dan ini ada mini cushion-nya. Ini ada tulisannya yang reveal, mini reveal. Ini cushion-nya. Jadi, kemasannya kayak gini. Ini warnanya sih kalau kataku agak coklat. Nah, ini udah ada pump-nya. Lumayan lembut sih. Terus ini kacanya masih ketutupin. Kita coba buka ya. Oke, kita lepas. Nah, ini. Terus, ini. Ada segelnya lagi. Terus, kita buka lagi. Seperti ini. Oke, kita cobain langsung ya. Ini kondisi muka aku. Jadi, emang lagi breakout juga. Banyak bekas jerawat. Ada beberapa jerawat dan ada beberapa jerawat-nya juga. Kita coba. Kita coba tap dulu. Satu kali tap. Ini aku sebelumnya udah pake skincare dulu ya. Ini aku nggak pake primer. Nggak pake apa-apa. Cuman pake moisturizer aja. Kayaknya di aku satu kali tap masih kurang deh. Tapi, udah bisa lumayan nge-cover sampai semuka. Masih kelihatan sih. Coba kita tap lagi ya. Nah, ini kan ada bekasnya. Oh. Hilang, guys. ya jadi ini gak bisa full coverage banget ya karena masih BB cream nah kita tunggu nanti sampai beberapa jam ke depan oke jadi setelah pemakaian ini menurut aku ya formulanya emang cukup ringan terus kalau untuk coveragenya ini agak kurang ya karena menang jauh banget bekas jerawat aku jadi gak bisa ke cover harus tetep pake concealer atau penutup lainnya gitu buat nyamar-nyamarin bekas jerawat terus kalau dari efek glownya sih lumayan ya jadi agak mengkilat gitu kalau misalkan kena cahaya suka sih ya lumayan cuman coveragenya masih kurang kalau ketahui udah segitu aja video dari aku semoga kalian suka jangan lupa like subscribe dan komen di bawah ini tunggu video berikutnya ya see you next time